Kita di kesempatan malam ini sahabat-sahabat Kita diutus Gus untuk Tanya jawab sama mbaknya ini Gara-gara kemarin itu apa yang gangster Sering datang kesini itu nanti kita tanya sama Mbaknya ini bagaimana keranjutannya Tapi sahabat-sahabat Gusnya ini tidak bisa ikut Karena beliau menghadiri solawat Ini gimana mas Dar? Kita Bisa lo sahabat ya berlebih Sementer lagi yang hafal solawatnya Ayo mohon gue ambil lagi solawatan semua Barukah, barukah ya Amin Amin Kami tadi Tanya-tanya mas Kami tadi di perintah Gus Untuk memantau keadaan Tapi ibu Jadi Gimana menurut ibu Tentang mereka Apa masih ada Datang kemari Iya apa tidak Benar Karena gini ibu ya Jadi kami disini masih ngajak sama Gusnya kan Karena Gusnya tadi memang mungkin ada kegiatan Jadi kami masih ngajak diutus kemari ibu Untuk ngecek situasi disini Semenjak kami datang kemari Gusnya tadi pengajian di luar tadi Mas Dar Selamat menurut ibu ya Semenjak kejadian itu sudah ada lagi yang disini Tapi Gimana Bagaimana juga Bagaimana bang Saya berterima kasih kepada Gus Karena sudah memberantaskan para gangster Karena memang tidak ada yang berani mengalahkan mereka Berarti memang benar-benar sudah meresahkan kali disini Tapi alhamdulillahnya kan Semenjak kemarin itu Tidak ada sama sekali datang Bahkan ancaman itu juga tidak ada disini Karena alhamdulillah lah Tapi gini bang Mas Dar Tetap Tapan hari Tapan bulan Tetap Nanti Buat ulah lagu Tetap Tapan itu Tapan itu Tapan itu Tuan Yang pemimpinnya itu Yang perempuan itu Penurang sembarangan itu Mas Mas Gandhi Ini bos yang kemarin itu kan Mas Gandhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Kita di kesempatan malam ini Sahabat-sahabat Kita diutus Gus Untuk Tanya jawab Sama mbaknya ini Gara-gara kemarin itu Apa Yang gangster Sering datang ke sini itu Nanti kita tanya sama Mbaknya ini Bagaimana Kelanjutannya Tapi sahabat-sahabat Gusnya ini Tidak bisa ikut Karena Beliau Menghadiri Solawat Sahabat-sahabat Ini gimana Mas Dar Kita Harus Apa Lebih tahu Ini Gangsternya ini Di cafe mana-mana Dan disini itu Buat ulah apa saja Tapi sebelum itu Sahabat-sahabat Kita dengarkan dulu Salawat yang digawakan oleh Master Rai Jadi sahabat-sahabat Biar lebih Lagi yang hafal salawatnya Ayo monggo Sambil kita salawatan semua Biar berkah-berkah ya Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saluhu alayhi wa sallimun Bismillahirrahmanirrahim 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 bagus selamatannya saya belajar gimana Mas Ray itu sering sering dilatih apa gimana Mas Ray biar bagus aja gitu Mas Ray ya memang bawaannya jadi Mbak kami tadi yo Master tanya-tanya Master sama kami tadi di perintah Agus untuk memantau keadaan tapi Ibu jadi gimana menurut Ibu tentang mereka apa masih ada datang kemari iya bener karena gini Ibu ya jadi kami disini mah sengaja gak sama Gusnya kan karena Gusnya tadi memang mungkin ada kegiatan jadi kami memang sengaja diutus kemari Ibu untuk ngecek situasi disini semenjak kami datang kemari Gusnya tadi pengajian di luar tadi atau soal waktunya gimana Mbak coba dijelaskan Alhamdulillah Aman semenjak kejadian itu sudah tidak ada lagi gangster yang disini tapi gimana saya berterima kasih kepada Gus karena sudah memberantaskan para gangster karena memang tidak ada yang berani mengalahkan mereka berarti memang benar-benar sudah meresahkan kali disini Mbak iya tapi Alhamdulillahnya kan semenjak kemarin itu nggak ada sama sekali datang bahkan ancamanmu juga nggak ada disini karena Alhamdulillah lah tapi gini Bang ini ini apa itu namanya tetap kapan hari entah kapan bulan tetap nanti yang pemimpinnya itu yang perempuan itu bukan orang sembarangan itu pokoknya gini Mbak Mbaknya nggak usah takut pokoknya selagi disini masih aman pokoknya nggak usah takut lah misalkan seandainya entah ada apa-apa Mbak konfirmasi kami yang penting kan selama ini kan aman dan menajah kan saya berterima kasih tolong sampaikan kepada Gus ucapan terima kasih saya Insya Allah karena Gusnya pun memang lagi ada sholawatan ada pengajian nanti kami sampai kalau sampai apa namanya kalau gangster kesini lagi bikin pulah disini dan apa itu buat masalah saya nanya sendiri disini sampai kan mempunyai nomor admin silahkan hubungi kalau sampai kalau kita bisa bantu nanti biar admin ngomong sama tim biar kita bantu kita biar kesini lagi kalau benar-benar gangster itu bikin masalah bikin ulah lagi karena memang sebenarnya gini Bu gangsternya ini kan Mbak Sapa Sariqa ya iya itu sepertinya memang bukan orang biasa itu luar biasa memang benar pakai Ibu yang pernah Ibu bilang semalam itu memang dia sakti gitu nah gitu jadi intinya mereka itu sudah tidak berani lagi kemari kan gitu kan ya kami pun Alhamdulillah gitu kan jadi macam manapun kapanpun kami selalu siaga terus disini untuk memantau kami terus mencari mereka dimana-mana kapi dimana-mana klop-klop malam dimana mereka yang meresahkan masyarakat kami selalu pantau mereka kita harus sudah bisi mas iya betul jadi Ibu tenang aja ini tenang apalagi Ibu punya anak kecil tenang aja pokoknya kalau misalkan ada yang ganjal apalagi yang berbeda tentang gangster tadi sekitar konsumasi tapi mudah-mudahan itu pokoknya Ibu tetap berpikir positif sekarang ini apalagi punya anak kecil kan apalagi yang keluhan sampaian kayaknya ada yang mau diomongkan mumpung ada kami dari tim GIO saya punya oleh-oleh tolong jenengan sampaikan ke Gus ya kalau sampai menerima sampai memberikan kita terima dengan baik tapi disini kita tidak meminta tapi sampai memberikan kita nanti akan bawa dan juga kita berikan sama Gus kita hanya bisa ucapkan terima kasih atas pemberian sampean lalu apa namanya untuk masalah pengunjung disini kemarin kan waktu ada pengunjungnya heboh nah itu gimana maksudnya semenjak kejadian itu untuk pengunjung normal kah atau ada rame rame atau sepi atau sepi pengunjung disini karena kemarin kan disini termasuk orang ya iya iya pengunjung disitu sayangnya itu yang saya nanya sendiri ibunya disini kan usaha jadi cuman apalagi punya punya anak dan suami itu kalau geister-geister itu berhari-hari berbulan-bulan tidak membayar itu ibunya ini lama-lama usahanya banget jadi untuk pengunjung sekarang gimana Bu alhamdulillah semenjak kejadian itu udah mulai ramai kafinya perlahan-perlahan mulai banyak yang kesini alhamdulillah dan juga apalagi dari jenengan yang ingin apa diungkapkan pesan-pesannya pesan-pesan apa kami dan untuk tim video ataupun untuk Gusnya sendiri iya pokoknya yang penting ya ini aja Bu ya ibunya ya kami tim video tenang aja mbak E tenang selu santai aja ya mudah-mudahan kedepannya gak ada lagi karena memang ini tugas dari Gusnya ya kami suruh mencari si apa tuh si Sandra itu kami pantau kemana dia tapi itu gini mas Tad itu entah nanti berapa hari lagi kesini lagi gak ada kapok-kapoknya soalnya itu pas pas peperangan itu dipulihkan lagi tenaga dalamnya dan juga diupati semua dari anak buah dari pengikut-pengikutnya itu diubati semua itu tidak ada kapok-kapoknya intinya mas kita tetap pos pada aja juga iya sepertinya ada rencana untuk membalas dendam seperti yang sama kita itu banyak dikalahkan itu tidak terima apalagi ini kan segala gangster besar sama juga gangster ini tuh dia memiliki kelompok yang sangat luar biasa apalagi ini udah kelas-kelasnya udah gangster layaknya kalau di luar itu kayak Yakuza jadi kalau orang yang berurusan dengan gangster tapi ibu bakal aman jadi yang berurusan anak ke depannya itu bakal kami jadi ibu jangan takut saya cerita ini gangster bla bla gitu ya jadi ibu jangan takut karena mereka itu urusan itu sarang sama kami ya pokoknya kita siap sedih aja itu aja sampai ada nomor admin ada itu nomor admin ada empat mempunyai semua sampai bila keadaan dalam mendesak apalagi gangster itu bikin masalah lagi disini tidak mau membayar pesan minuman pesan makanan tidak mau membayar silahkan sampai hubungi admin yang empat itu masih aktif semua biar admin konfirmasi ke kami tim Arok tim Gio biar nanti langsung meluncur menuju kesini tapi gangster itu suka meminta pajak ke saya setiap bulan hampir 20 juta jangan dikasih jangan dikasih enak betul 20 juta per bulan iya berapa berapa juta 20 juta 20 juta astagfirullahaladzim jangan dikasih jangan dikasih itu namanya pemerasa pemerasa itu master memang ciras gangster itu yang buat meresahkan orang gangster seperti itu memang makanya kalau namanya gangster-g gangster harus diselesaikan ya kalau kayak gitu apa modalnya ibu ini lama-lama bangkrut bisa lama-lama tutup ini kita cari aja kita pantau terus bergerakannya kemana kita pantau terus berarti ini sangat meresahkan ini jangan kan 20 juta nyari 1 juta aja susah enak betul minta-minta gimana kalau saya enggak ngasih mereka nganceng bakal nganceng semua fasilitas saya jangan takut mbak kita sampai langsung ini saja langsung nelpon admin tapi sampai pas gangster kesini sampai nelponnya ke belakang sana biar tidak ketahuan langsung nanti konfirmasi nanti sama admin biar konfirmasi sama tim kita langsung menuju kesini ya pokoknya mbaknya enggak usah takut ketika mbak milik ada itu datang nanti datang minta uang apa itu telpon aja langsung jangan dikasih enak betul minta 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 jadi segera nanti mbak kabari sama kami kami akan segera muncul kali ini enak betul gimana ini saya minta tolong bukan karena bukan hanya di cafe saya di cafe di kota ini hampir semua di minta pajak tiap bulan setiap bulan dimintain pajak sama gangster itu bukan disini aja mbak astagfirullah latin latin berarti kalau di sini di kawasan ini ada ini ada berapa cafe atau inilah tempat-tempat yang seperti ini untuk nongkrong-nongkrong anak muda ada berapa tempat berapa lokasi ada lima puluhan lebih lima puluhan lebih lima puluh kali dua puluh juta per bulan berapa duit ya kaya itu tapi masih satu laporannya kita nanti tetap dari lima puluh cafe ini kita nanti selidik satu per satu mas dan hentai terus kalau kita sudah turusan sama biar gangster kita gak perlu mencari mereka mencari kita karena model mereka itu kalau misalkan yang berusuk mereka itu belum tewas tidak selesai kita 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 apa kita kita kok dalam kondisi sekarang ini gak perlu kita capek-capek karena sudah pasti mereka mencari kita 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 tapi kalau gini master apa namanya tapi kalau dia mencari kita kan kita kasihan master sama yang punya punya cover ini indinya sekarang kita harus mencari kita mencari mereka mereka juga mencari kita kita mengintai mereka mereka juga mengintai kita jangan sampai mereka yang mengintai kita yaudah pasti positif positif mereka mengintai kita jadi macam mana caranya supaya mereka itu jangan mengintai kita kita yang mengintai dia sudah pasti kita sudah pasti diintai karena mereka tuh kelas gangster gangster tuh bahaya tapi apa ceritanya kita gak perlu capek-capek lagi mereka pasti mengintai kita lihat suatu saat mereka mencari mas gandhi bukannya bos yang kemarin 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 gandhi mana kamu hari ini 10 juta kenapa kalian datang masuk 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 dulu ini tempat saya dulu kenapa yang kembali duduk tenang ngapain dengan kamu yang tahu kamu gak ada disini makanya saya mau bikin perhitungan sekarang ini ini bukan saya ini kamu mau pesen apa apa disini apa kamu gini mas 7 minta jatah jatah bulanan iya berapa 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 juta berapa juta duduk ngapain kamu duduk sudah mas lepasin lepasin dulu duduk dulu berapa di sini di sini di sini di sini kemana bos kalian ikut di sini di sini di sini di sini itu enggak ada lagi kami seandainya itu ibu istri Mas itu gimana perasaannya iya makanya duduk dulu nanti kami kasih uang dua ribu pilih maunya apa jatah saya jatah apa ini ini malangan mau dimasukin mulut kamu 20 ini udah biasa langganan saya 20 juta itu 20 juta itu banyak mas ini siapa 20 juta saya pengaman disini yang punya wilayah sini matamu pengaman apa kamu bilang mata-mata ngapain kamu disini ini tempat sayang ini kami tadi duduk-duduk bagus-bagus minum-minum di sini ada sampai itu jadi rusak sampai duduk sini kalau berani meminta uang sama ibu yang mempunyai cafe ini urusan sama kami apa kamu ngelakang saya kamu ini langsung luar kamu disiapkan kamu siapkan aku nih Bremen ya terus Bremen tuh haknya disini apa Bremen nggak jalan ini nggak jalan-jalan saya mau nama gangster kalau nggak ada saya disini akan dicu semua karena kemasin gangster kami nggak takut saya takut saya nggak takut gangster kamu belum tahu saya kamu makan apa kamu maka kenapa kamu kamu makan batu masih makan asap saya makan masjid-masjid haa maka makan apa makan daging makan daging setan berarti ya ini udah makan batu kami haa badu kalau kamu kalau kamu makan batu-batu baru takut saya sama-sama makan nasi belum tahu yang penting merokok dulu coba aku masih apa di masa enggak apa ya masuk karena saya duduk sama Pak Cucungu ini seluruh aja dulu nanti kami kasih lah seluruh kasih tahu ini gimana gimana mau kalian ini ini sama perempuan ngomong bentar-bentar kamu berani ini terserah bos kamu ke apa-apa ya ini bos saya lebih baik kalian ikut kita-kita ini ya dengar itu ikuti kesampaian wani pira dapet apa ha gaji kalian 10 juta setiap minggu 10 juta dikaji 50 juta aja nggak mau saya perhari lah perhari kalau perhari-perhari 10 juta belum tahu dia saya mending ikut kerja bangunan bisa mending ikut dipasar jualan sayuran belum tahu kita buat dia bos hahaha kalau itu perhari-perhari 5 juta walaupun kamu gaji 20 juta saya nggak mau tahu kenapa kamu tahu dia kita bos-besar nengah ini bos eh 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 kamu meremehkan ini aku apa-apa saya kasih fasilitas mobil dan apartemen apa kalau laki-laki tak tapuk tak tapuk mulut kamu ini mınair belum pernah merasakan kolak sedang air Nggak mau hehehe belum tahu dia belum tahu di Amos gila entar meja kalau cuma dia mau ngasih apa termen apa termen sama uang ikut saya saya kasih fasilitas mobil dan apartemen apa termen dengan itu apartemen dia ngasih mobil ngasih apartemen mau ngasih apa terserah kalau saya mau ngapa ngomong nggak bisa dia bos aku pun Smos ini udah masuk dikentak kede-kede tiga dia mau ngasih mobil apanya itu kamu kesehatan ketawa ini bukan seperti apa kamu kalau musuh perempuan saya nggak ini mau ngasih atremen ngasih mobil sabar 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 kalau perempuan nggak berani yang saya mengajar perempuan mbak tadi mbak bilangnya apartemen ya punya mobil apartemen kamu diem dulu master ngomong sama bos kamu mulut kamu diem dulu bos kamu menawari sesuatu sama kami kamu diem aja tanya kamu diem dulu kamu kamu diem dulu biar ngomong dulu bos kamu enggak deket sini sini tadi mbak bilang masih siap menengah ya deket-mengah ya deket-mengah ya enggak ada gimana ngomong-ngomong daerah mana armen besar sebesar apa sih rupanya belum tahu dia bos kapan mau ngajak saya ke situ enggak masalah Oke kita terima gimana tapi jangan ganggu di sini lagi pernah kau jangan ganggu di sini tapi saya nggak mau kalau misalkan mengganggu sini pokoknya semuanya apa yang mbak mau yang mau bilang katanya mbak mau sama saya atau segala macam enggak ada masalah jangan pernah meresahkan ada masalah mbak ini yang penting mbak jangan ganggu di sini itu aja master ini wilayah saya ini kita merayu posnya iya iya kalau urusan ini saya sudah gabung situ kamu kalah ganteng sama aku ya kamu udah tua sini mbak mbak sini sini nggak tahu kalau kamu di urusan saya 4 mata sama mbak ini gimana cocok deh kalau saya saya mau mbak tawar ini saya akan ikuti mbak kita 4 mata tapi syaratnya mbak jangan pernah ganggu sini lagi kamu kamu pinggir kamu kalau saing jangan senggul-senggul dia saya meresahkan lagi gimana saya siap dimana kita jumpaan mata dimana enggak masalah yang menyebabkan mbak jangan ganggu di sini itu yang minta jangan mau dirayu bos ya saya rambut yang gimana bukan dirayu bos kalian yang menawai kau enak kau buaya betina kau baru tahu panggang buaya kau ha ha kita mat mata mbak bebas milih lokasi di mana saya mbak tapi mau jangan ganggu di sini gimana kalau dia cocok gimana kalau mbak mau kita matah nggak susah sama saya yang penting saya mau mbak jangan ganggu tempat ini lagi kena kau masalah tina bawang buaya kau rayu mau kena kau gimana mbak setuju kamu harus sumpah setia sama saya iya tapi mbak jangan ganggu tempat ini lagi kalau mbak mau tapi oke oke kita mbak mata nggak masalah kemana mas ngecek dulu ya eh kamu kamu geser ya ini sama orang tua ngasih-ngasih tempat ini kan banyak-banyak maka nih kalau memang Bang tadi mbak bilangnya mbak suka sama diantara kami ini sayang langsung nonton langsung remang mbak siap silahkan seri lokasi yang gak tembaknya apartemen segala macem kita jumpa temuk kau sama pang buaya kau kelepek-lepek buaya betina tengoklah gimana 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 mau nggak aduh jawab dong tadi jentel ah tadi gayanya kalian ini saya kasih apartemen saya kasih mobil ini saya tantang kalau memang mbak mau mbak kasih tau lokasi bebas mbak mau ngapain apa aja ya saya tahu bos orangnya bos diam kamu kena dia mau kamu kamu harus bunuh pemilik toko ini nggak segampang itulah kan ganti cerita jumpa andul gimana kau bunuh aduh orang tujuannya aja saya tadi mbak saya mau apa yang mbak suruh tapi mbak jangan ganggu disini lagi untuk apa kamu mau apa enggak enggak nggak usah banyak omong enggak maulah gila gimana ya udah ya mau kamu hei bisa kaya nggak mau kamu ha mau sedangkap masuk kamu 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 yang diam-diam itu salah satu syarat untuk menjadi anak buah saya kamu jadi bersyaratannya katanya mbakmu ngasih apartemen segala perjanjian saya jurur jadi anak buah gimana kita ketemuan aja kita bahas ketemuan aja dulu kita ketemuan aja dulu udah mati kalau kena palang buah ya kau kita ketemu aja dulu makanya buktikan untuk enggak dicium master kamu ya baru ketemu kamu sama pawang buaya kamu ya makanya dibuktikan kamu ya macem-macem kamu kalau kita nggak sanggup Bang malahin sama perempuan karena kita nggak sanggup bah yang bisa di tempatnya ini baru kita tengok enggak mana beti nomornya yang gak tunduk Bang serta tengoklah kutas itu berkami kesana atau kita sama-sama kesana hati-hati jangan banyak Mas udah jadi urusan master ini ya tengok kau luluh-luluh kau kena kau ah gimana ya jangan cuma dimaca kalau misalkan memang banyak mau ya enggak masalah saya ingin saya ingin menguasai tempat ini saya ingin menguasai mbak gimana kena kau waya betino kau matilah kau itu tamparan sayang sepertinya tamparan sayang cantik-cantik masuk jenis derma ya mbak aja yang ikut kami sampai ikut selawatan bisa nanti kalau sampai sudah berubah menjadi orang yang lebih baik nanti bisa menjadi apa bisa bukan ya bener bisa bisa menjadi istri yang soleh-solehah dan bisa mendapatkan istri Ustadz dipondokkan itu dipondokkan itu woi diam kamu ganteng-ganteng murtad kamu hei woi iblis iblis woi setan demet iblis woi ini sholawatan 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 udah mabuk ngomong apa kamu tadi udah mabuk ini udah mabuk lagi eh kamu ngomong tadi aja mbak udah tabuk mulut kamu ha mbak di ikut gangster ya ngomong orang kamu nggak bisa ngomong kayak itu kamu mau nantang saya ya tata kamu ngomong ngomong sholawatan sholawatan nampak hei diam dulu saya ngomong kamu mulut kamu diam saya ngomong eh kamu diam ya sholawatan 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 bukan seibet 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 setan demet woi sadar kamu sadar jangan mabuk-mabuk aja berjalan ngomong kamu itu terserah saya ngapa enggak terima kamu kamu ya kamu yang gila kamu yang kamu nyatim ya kebanyakan sekali ah itu kamu kok tau kok kok saya aneh yatim orang tua masih saya orang tua saya masih semua bukan urusan kamu itu mau yatim mau enggak yang penting kamu tuh berubah jangan orang mabuk-mabuk ini namanya tak nyinyok kok lumasru ah kamu mau kamu 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 saja jadikan asbah ya ngomong maksudnya mau mau kamu saja jadikan asbah apa itu ha 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 apa mau tak cucu makanya kamu lagi punya didikkan orang tua ngomong itu yang pelan yang terserah saya ngapa kamu apa enggak usah bentak-bentak gitu ya denger nggak terserah kamu yang bentak-bentak eh tenang kamu dia nggak usah ikut-ikut kamu kamu yang bentak-bentak dari jadikan aku takut berdua ha 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 apa kamu itu dikasih tau aja didikan didikan apa enggak bentak-bentak gitu kalau ngomong terserah saya apa yang bentak-bentak kamu sama iblis demet setan apa aku nggak berapa ini biasa ini teman-teman ini teman-teman eh teman ini wilayah saya terserah saya di mana-mana terserah saya ngapain kamu diam teman-temannya nunggu kamu iya nunggu kamu yang minta didikah kasih nunggu kamu yang disini orang tua kamu tadi sampean itu masuk itu api-api ini memang teman saya wilayah saya ini di sini ini wilayah saya bala kamu itu wilayah kamu kamu itu pendatang disini nggak terserah terserah ngomong apa kalau saya berdatang disini ngapa mendingan kamu keluar dari sini kalau terserah saya mau keluar apa-apa kalian yang keluar ini wilayah saya kamu itu ini waktunya banyak pajak untuk saya ah tidak boleh Astagfirullahaladzim mbak mbak eh lepaskan dia eh eh lepaskan Mbak mbak wak itulah akibatnya berani melawan saya pergi kau dari sini, pergi kau belum tahu dia bos, saya merasakan dia sekarang belum tahu siapa kamu belum tahu dia, rasa ini kamu ditunggu hajar bos, mata dia mana? hajar dia bos bantai semua dia bos, berarti burunya dia sakit hati bos kalau dia tahu, berarti dia lapar sama burunya bos hajar semua bos dia tahu hajar bos hajar bos hajar dia bos hajar bos hajar bos rasakan sekarang kamu hajar bos hajar bos hajar bos hajar bos rasakan kamu rasakan kamu bukan orang biasa ini Master hati iya, biasanya orang biasa rasakan sekarang cepat panggil guru kalian suruh ke sini dia sekarang gak usah banyak ngomong kamu hehehe kami belum kalah ya kalahkan kami dulu baru kamu bisa menghadapi guru kami ini itu bukan perempuan sembarangan tetap ada tim hehehe 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 dia tahu rasanya bos kayak apa hehehe 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 kok merasa kok merasa hehehe 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 eh M second hehehe tempatkan tempatkan Mas Gendi Tunggu ya Kita semua Geomania Pemuda pembersatu bangsa Di Indonesia tanah air kita Merah putih melekan di dada Duhai guruku belahan jiwa Karena engkau kami mengenal cinta Dimanapun kami berada Geomania untuk Indonesia Kita semua Geomania Pemuda pembersatu bangsa Di Indonesia tanah air kita Merah putih melekan di dada Dalai rodi bangunan kita Us iblis guru kami tercinta Toliku janah kebanggaan kita panggil kami Geomania Ya ya la Jaya Geomania Ya ya selalu lah baik bulaman Tangguhkan hati untuk Indonesia Bersolawat sampai akhir masa Duhai guruku Belahan jiwa Karena engkau Kami mengenal cinta Dimanapun kami berada Biomania untuk Indonesia Biomania untuk Indonesia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton